Di Harvard ada 700 orang Korea, 5 orang Indonesia. Di Columbia University, one of the best universities in the world, itu ada 1.200 orang Tiongkok, 11 orang Indonesia. Di Cambridge, 750 orang Tiongkok, 700 orang Amerika, 450 orang Singapura, 400 orang Malaysia, 11 orang Indonesia. That's a reflection of our future. Jadi di atas penempatan adik-adik kita, saudara-saudara kita di universitas yang terhebat di Indonesia, kita juga harus bisa berteknologi, harus bisa belajar di sekolah-sekolah yang hebat di dunia ini. Tidak di Amerika, tidak di Eropa, tidak di Jepang, tidak di Australia, tidak di Malaysia, tidak di Singapura.